beserta para sahabatnya, keluarganya, beserta umatnya hingga akhir jaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, khususnya dari Dirjen Tanaman Pangan, yang selama ini mendukung kami di Kabupaten Sukabumi dengan program-programnya yang luar biasa. Program prioritas yang dari Dirjen Tanaman Pangan ini, yaitu upaya khusus padi, jagung, dan kedelai, ditambah bawang merah dan cabai merah. Jadi, upaya khusus padi, jagung, dan kedelai. Ini yang luar biasa, besar sekali. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada Kepala Dinas, Tanaman Tangan, dan Hurtikultura Jawa Barat, juga yang telah mendukung program pertanian di Kabupaten Sukabumi. Perlu kami sampaikan bahwa untuk program jagung hibrida di Kabupaten Sukabumi tahun 2017, seluas 21.000 hektare, dan jagung komposit 1.000 hektare. Jadi, totalnya adalah 22.000 hektare, Pak Bupati, tahun ini. Tapi ini, untuk jagung ini ada beberapa permasalahan. Karena Kementerian Pertanian mentargetkan di tahun 2017 ini untuk suasimpannya jagung. Dan Alhamdulillah, sampai dengan saat ini, jagung ini sudah tidak impor lagi. Permasalahan Sukabumi untuk jagung ini, yang awalnya boleh PIP dan PAT, PIP itu peningkatan indeks pertanaman. Jadi yang bisa ditanam, apa namanya, yang sebelumnya sudah ditanam, boleh ditanam lagi. Tapi sekarang dengan program ini harus PAT, penuasan areal tanam. Nah, dari 21.000 hektare ini, kami saat ini baru mencapai 6.798 hektare. Jadi, Pak Cahat masih ada 13.000 hektare lagi kami targetnya untuk KPCL. Nah, padahal kami juga sudah di Almanati untuk segera, apa namanya, penyerapan anggaran Pak Bupati ini menjadi kendala kami. dan juga sudah di, apa, kalau tidak segera terserap, ini tahun depan dienalkan.